Intro Verdi Sambo Yang dulunya polisinya polisi itu Kini tengah menunggu bagaimana putusan untuknya Selain Sambo Masih ada sosok lain yang ikut dalam rengkuhan tangannya Putri Candrawati Istri Verdi Sambo Barada E Yang belakangan dikenal dengan Eliezer atau Richard Bribka R Yang lalu disebut dengan Bribka Riki Rizal Dan yang terakhir Kuat Ma'ruf Sopir Sang Mantan Jenderal Perkara dimulai dari Verdi Sambo Saat masih menjabat Kadif Propan Polri Membuat laporan Ke Polres Metro Jakarta Selatan Pada Jumat 8 Juli 2022 Sambo melapor soal kontak tembak Antara Brigadir J Atau Yosua Dengan Barada E Peristiwa adu tembak itu disebut-sebut Karena Brigadir J Karena Brigadir J Melakukan pelecehan seksual Kepada Putri Candrawati Istri Verdi Sambo Kemudian Saksi dari insiden itu adalah Kuat Ma'ruf Bribka RR Dan Barada E Saat itu Jenasah Brigadir J Atau Yosua Diboyang ke Rumah Sakit Bayangkara Polri Tingkat 1 Senin 11 Juli 2022 Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan Menggelar Jumpa Pers Dengan materi Dari Divisi Propan Di sisi lain Muncul masalah Saat mengantaran Jenasah Brigadir J Ke keluarganya Dari sini publik Mulai curiga Akan adanya rekayasa Kasus tewasnya Brigadir J Hari selanjutnya Pada tanggal 12 Juli 2022 Kapolri Membentuk tim khusus Tim Dibuat khusus Untuk mengungkap Kasus tewasnya Brigadir J Yang sesuai fakta Objektif Transparan Dan akuntabel Terpisah Kuasa hukum Brigadir J Melapor Tentang adanya Dugaan pembunuhan Kemudian pada Senin 18 Juli 2022 Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo Menonaktifkan Verdi Sambo Dari jabatan Kadif Propam Polri Laporan Sambo Mengenai Dugaan Percobaan Pembunuhan Dan pelecehan Yang mengarah Ke Brigadir J Dilimpahkan Kapolda Metro Jaya 19 Juli 2022 20 Juli 2022 Hari Rabu Kapolri Menonaktifkan Karupaminal Polri Dan Kapolres Metro Jakarta Selatan Pada 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 Hari itu Pula Dilakukan Otopsi Ulang Jenasah Brigadir J Oleh Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia Didampingi Oleh Komnas Ham Dan Kompolnas 3 Agustus 2022 Baradae Ditetapkan Menjadi Tersangka Dua hari Kemudian 5 Agustus 2022 Pengakuannya Sudah Berbeda Baradae Membeberkan Semua Fakta Kemudian Pada 9 Agustus 2022 Kapolri Mengumumkan Penetapan Tiga Tersangka Termasuk Putri Candrawati Kompas TV Rizka Klarissa Saksikan Program-program Kompas TV Melalui Siaran Digital Pay TV Dan Media Streaming Lainnya Kompas TV Independen Terpercaya